Kali ini kita mau nyobain tulang sapi cabai hijau yang viral banget di Thailand Jadi tulang sapinya tuh ditumbuk-tumbuk terus disirem langsung pake cabai hijaunya Tempat ini tuh mirip banget sama night market di Bangkok dan banyak jajanan Thailand lainnya Kita bakal langsung cobain seberapa enak sih tulang sapi raksasa ini dan jajanan-jajanan disini Jadi siapa makanan kalian? Kita makan bareng yuk! Hai semuanya! Kita hari ini ada di pasar Thailand yang ada di Serpong Ini konsepnya tuh kayak pasar malam di Thailand dan banyak makanan-makanannya Dan gak cuma makanan Thailand doang, banyak juga makanan-makanan lainnya juga Kita lihat yuk! Yuk! Nah ini ada tulisannya Thailand Street Food Mas ini menunya apa mas? Ini ada di menu apa? Som tham, itu adalah salad papaya ya Som thamnya satu, pake kerang Udah itu aja Itu aja dulu Ini topinya ada banyak banget guys, ada kepiting ranjungan, ada udang, ada cumi Tapi kita pilih yang kerang, soalnya kayaknya lebih cocok aja gitu buat salad ya Ini aku mau beli ini juga, ini ada cumi, ini ada sotong, ini ada gurita ya mas? Ini guys, cuminya segeda gini Ini harganya berapa mas, satu gini? Dikali 5 per 100 Brow Oke kita cari yang paling lahut Ini lah, ini kayaknya Boleh 75 ribu Oke siap Sudah sedang? Sedang Dibantuin dari api pedagang di sebelahnya Tadi menteganya banyak banget ya Cumi udah kolesterol, ditambahin lagi mentega Wah Berarti emang kerjasama yang baik antara 2 penjual yang berbeda ya Apinya aja harus gabungan Akhirnya nemu ini guys Ini kayak yang mau beli Thailand lah, kong Hoi Thoth itu ya? Hoi Thoth Ini ada pilihannya udang, koistur sama cumi Oh ya koistur satu ya ko? Nah ini dia bintang utama kita tuh si Thaisan Iga Sapi ya? Iya Thaisan Cocol Iga Sapi Jadi ini tuh iganya gede banget Ketika kita sempet lihat waktu di night market di Thailand Terus disirem sama kayak cabai hijau gitu ya? Ya udah aku mau cobain ada 3 ukuran ya? Aku mau yang paling gede Yang L? Iya Terus katanya ada level 4 juga kakak? Ada, ada 1 sampai 3 kakak Yang enak yang mana? Yang level 3 dong Level 3 Masih bisa kemakan ya? Masih bisa Ya udah aku mau Oke Guys jadi ini tadi abis direbus terus ini sambarnya udah diracik Ini level 3, kita langsung tuang aja ya Wow Ini hijau, hijau dan wangi banget loh guys Cabai semua Akhirnya sudah terkumpul jadi satu juga makanan-makanan kita Tema kita hari ini adalah Bangkok Food Tour ya Ini semua makanan yang kita kemarin cobain di Bangkok Hari ini kita mau cobain di Indonesia apakah seenak di Bangkok Ini tapi kita belum pernah cobain Ya soalnya yang disana itu rame banget Tapi disana itu pake pork ya Disini halal dia pakenya beef Nama makanannya tuh lengsep Nah itu nama aslinya Gak ada gitu ya? Betul, tapi yang disini beda karena kita pakenya daging beef Oke Ini ukuran yang large harganya Rp 145.000 Betul, terus kita juga udah dapetin tadi ada kaisalat juga Iya Ini tadi kita pake kerang Ada cumi juga, ini lumayan mahal Rp 75.000 Oh Terus ada juga phyton Atau komentar Moistre Ini Rp 35.000 ya? Rp 35.000 masih oke ya? Yuk kita cobain ini dulu ya Jujur guys, tadi aku ngeliat ini lumayan shock Karena kemarin pas dari Jogja Rp 150.000 Dapetnya tuh segede bayi guys Hampir 2 kg Nah disini Rp 75.000 Dapetnya cuma kayak cucunya ya? Yaudah cobain aja lah Tadi mentega baik banget juga Kalau pasal rasa harusnya enak ya? Tapi ini sebenernya seru Karena ini tuh kayak dipanggang Disiremin bumbu Dioles-oles Terus di torch lagi Cheers Cuminnya oke Empuk Smoky Gak terlalu empuk banget sih ada alatnya dikit Ya Karena tadi proses bakalnya terlalu lama Dan bumbunya ini Kayak aku bingung arahnya sih Kayak mau manis Atau mau pedes Karena dia manis enggak Pedes enggak gitu loh Kayak di tengah-tengah Makan pake nasi enak sih Ya Pokoknya ini bagi aku harus sedikit asin Iya 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 Kuatnya di rasa menteganya atau margarinnya Iya Dan ada wangi ladanya juga Yang harga Jakarta lah ya Kita lanjut ke white coatnya ya Ini tadi ada sausnya loh Dikasih sambel Oh gitu Ini ya sambelnya ya Iya Tapi aku ngerasa kok ini agak mateng banget ya Oh Keluar-keluarnya kayak kurang runny gitu Tunggu guys Tapi kita jangan judge dari penampilan Kita judge dari rasa Ini tadi udah pake oyster juga Coba dulu Ini ada toge-nya juga Ada daun bawangnya juga Iya lengkap sih Oh gede banget Ini guys kita coba Makan bareng guys Cheers, makan merah Hmm enak Enak Pake smoky banget ya Iya Gak terlalu amis karena dia masaknya lumayan lama Cuma Jadi oysternya udah mateng banget Cuma aku ngerasa terlalu manis sausnya Saosnya ya Aku mau yang gak ada sausnya Guys Dia pake tepung beras gitu Kental-kental Kenyal-kenyal Cheers Kalo pake sambelnya sama gak pake Lu rasanya beda banget Ini enak tuh ya Karena tadi dia masaknya juga pake Kayak Fred Top gitu Jadi dia rata Garingnya Smokingnya rata Hmm Kayaknya untuk Jakarta ini udah termasuk yang enak nih Iya Tapi dia omong oysternya jangan ngarepin yang gede-gede guys Pointernya kecil-kecil Tapi jadi harganya jujur 35 masih oke banget Tadi aku udah deket yang lumayan lebih gede dari itu kok Masih berasal lah oysternya Hmm Oke Kamu masih seru makan itu aku mau makan ini Ini tadi harganya berapa ya 60 Oh 60 ribu guys Sisinya apa aja ya ini Ada pepaya Ada timun Ngortel Ada bawang kuang Ada mie yuga ya Lengkap sih ini Kayaknya ada bihunnya buat sih Oh ada bawangnya Enggak bukan bihun nih Kayak pepaya Serutan pepaya Ada jagung Kita pesen tambahan kerang tuh 25 ribu Jadi harganya 35 ribu Iya iya bener Ayo guys kita coba ya Som tam Makan bareng Segar gak? Segar banget Pepayanya tuh pepaya muda banget Jadi ada asem-asemnya Terus ada keranci dari si kacangnya Langsung nonjok dengan Asem dan segar pedasnya itu ya Guys Pas makan Wah segar banget sih Ini pasti bumbunya garlic Sama fish sauce Ini lebih gak manis ya Kaliannya asin pedas Gurih asem Dia manisnya minimal banget Tapi enak sih Jadi lebih bisa buat lauk kayaknya ya Buat makan pake nasi tuh bisa pasti nih Ini kerangnya yang kita cobain ya Jadi ini kerangnya pake kerang darah Dan kayak udah dibelah gitu Menurut aku nambah kerang darah kayak 8 biji Nambah 25 ribu kurang worth it sih Kayak Kalo kita di street food aja 20 ribu dapetnya sepiring kan Tapi untuk bumbunya sendiri aku gak ada komplain sih Iya Aku cocok Jadi kalo misalnya emang Mau lebih irit Tesem yang salad aja udah enak 35 ribu ya Bener Aku mau coba makan nasi ya Kayaknya ada nasi di sini Kayaknya nganggurin nasi kan Apa-apa orang Indonesia tuh apa-apa Pake nasi Iya Aku gini aja udah enak sih Kemana guys Tapi emang dia sayur-sayurnya tuh fresh Karena disananya aja tuh kayak ada es batu-es batu gitu Iya jadi dingin Jatah tiga ini Kamar itu kamu mana? Ini Kedua ini Iya kedua ini Ini soalnya segar banget burih Oke kita ke bintang utama ya Tadi cabenya tuh diulek dulu Kayak ini ya A-A sipit ya Cabenya kayak kecel Iya semuanya caben awik hijau Ini kita sirip-sirip dulu Mandi-mandi dulu Wih Ini sapinya bagian apa-apa ya mbak? Punggung Oke Aku mau yang paling atas Supaya nggak terlalu panas Aku mau yang paling atas juga Kedua ke atas Supaya gampang ambilnya Oh ini bisa ngerasain kuahnya juga ya Yoi Mandi dulu tulang punggungnya Jadi ini tulang punggung cabenya ya Satu, dua, tiga Panang-panang Wah Aku punya daging empuk banget Aku kaget sama bumbunya Tadi aku pikir bakal peris doang Ternyata ada asal manisnya ya Berkat tadi si bumbu yang ada kecap ikannya Hmm Ini bagian ini aku yakin pasti Empuk banget coba lihat ya Wow Oh ternyata rasanya gitu Kayak ada asal-asal gitu ya Ini walaupun tulang punggung Tapi kalian lihat nih Ternyata daging yang nyempil-nyempil tuh banyak guys Ini daging semua Silup dulu Cobain kuahnya aja Kuahnya lebih asem lagi Ternyata kuahnya tuh Kirain bening dan polos Pas dimakan kayak rasa sayur asin Cuma kalian komen di bawah ya Yang udah pernah makan di Thailand Apakah emang beneran asem juga Iya Tapi disini rasanya ada asem-asem gurinya Enak banget Ini makanan aku banget nih Karena aku emang suka kuah-kuah asem kayak gini Sayur asem Kuah sayur asin Iya tapi ini asem banget sih Gambarannya apa ya Kalau kalian suka suan cayu Ini emang enak ya kayak gini Tapi aku gak expect dia seasem Iya Aku pikir dia bakal kayak gurih Cabai hijau yang kayak jadu gitu Kalian harus makannya bareng cabainya guys Jadi asemnya ke balance sama si cabainya Cuma pake nasi deh Ini aku liat ya Aku robek gini aja udah pada putus semua Dagingnya bener-bener empuk banget Tapi sebenernya 135 ribu segini sih murah sih Iya gak sih? Bisa makan bertiga-berempat ya Iya Laginya banyak banget Ini pake nasi Wah seru sih Ini ada bagian yang ada sum-sum-sum-sumnya juga Aku kayaknya lebih suka ini daripada kamu ya Iya Karena aku suka banget yang asem-asem kayak gini Kira-kira kalo aku sih Menurut aku sih keaseman Tapi enak juga Tapi karena di hotel aku tuh udah gak ada pikir asem Iya Pikirnya tuh pedas gurih ya Iya Emang makanan Thailand tuh lebih ke asem manis ya Iya Jadi Harusnya sih emang gak kaget kalo makanan Thailand tuh asem semua Oke guys Ternyata seru banget nyobain si Cocol Iga sapinya Thaisan yang emang seru banget Buat kalian yang ada ide makanan lainnya Yang mau kita cobain Jangan lupa tulis di komen di bawah Supaya kita cobain juga Kita ketemu lagi di video berikutnya guys Kamu makan Ini bersih tuh Bersih banget tuh Wow